Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Apakah kalian sudah mendapatkan pemberitahuan untuk update aplikasi OBS Studio versi terbaru, yaitu versi 27.2? Jika kalian sudah mendapatkan pemberitahuan, tentunya kalian akan melihat berbagai macam cenglog. Tentunya kalian sudah melihat isi dari cenglog OBS Studio. Ini adalah cenglog-nya. Sangatlah banyak. Jika belum mendapatkan pemberitahuan, kalian bisa pergi ke OBS Studio, help, check for update. Inilah cenglog-nya. Sama saja. Tetapi, dari banyaknya cenglog ini, yang ingin saya coba penambahan AOM AV1 dan SVT AV1. Ini adalah encoder AV1. AOM adalah Alliance for Open Media. Dan SVT adalah Scalable Video Technology. Jika sekarang, pada OBS Studio, disini. Jika kalian pergi ke setting. Output. Disini bagian Output Mode. Kalian akan melihat encodernya adalah X264. Tentunya jika sedang merekam, pengaturannya akan di non-aktifkan. Disini terdapat pemberitahuan bahwa fitur ini masih eksperimental. Dan sangat bagus jika kalian menggunakan CPU yang memiliki banyak core. Dan hanya tersedia atau bisa diakses pada bagian Recording di Advanced Output Mode. Jadi disini. Recording Output disini. Nanti kita lihat. Tentunya dengan gambar, karena tidak akan bisa diakses. Untuk sekarang, saya akan melakukan update ke versi 27.2. Dan kita stop recording. Ini adalah gambar mengenai pengaturan AOM AV1 dan juga SVT AV1. Disini saya menggunakan gambar, karena jika saya melakukan recording, maka pengaturannya akan terkunci. Jadi kalian tinggal pergi ke pengaturan, setting, Output. Kalian pilih Mode Output. Kalian ubah dari Simple ke Advanced. Disini pada bagian Advanced, kalian pilih Tab Recording. Jika sudah memilih Tab Recording, disini pada bagian Encoder, kalian akan menemukan pengaturan untuk memilih SVT AV1 dan juga AOM AV1. Tentunya jika kalian memilih Encoder SVT AV1 atau AOM AV1, itu artinya kalian akan menggunakan CPU untuk merekam video. Jika kalian memilih misalkan Nvidia NVNC, berarti kalian akan melakukan recording menggunakan GPU. Itulah kenapa terdapat pemerintahuan jika rekaman menggunakan Encoder AV1 membutuhkan CPU dengan jumlah core yang banyak. Tentunya untuk lebih jelasnya, khususnya untuk SVT, disini kalian bisa pergi ke GitHub dan membaca. Disini kalian bisa menemukan mengenai SVT AV1. Disini Encoder ini berjalan pada CPU generasi kelima dari prosesor Intel. Begitu pula dengan AMD. Itulah kenapa sekarang saya melakukan rekaman dengan format seperti biasa. Saya belum melakukan perubahan apapun. Disini Encoder-nya agar tidak terjadi masalah. Terima kasih. 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 Terima kasih.